Intro Ya terima kasih pak kolisi Ya maaf memang salah Ini adik-adik saya Ya terima kasih pak Ya pak Oh iya ya pak ya Apa kamu ini Jum'an Mat Rujuk Kok bisa begini Siapa yang nyuruh kamu nyamar Jadi polisi terus ngamuk-ngamuk di jalan Kamu ngamuin Supir Mat Rujuk Kamu Jum'an Ngamuin orang-orang yang dagang Di pasar Siapa yang suruh kamu pakai seragam polisi Ngamuk-ngamuk di jalan Ya jelas orang tangkep kamu Kamu disangka polisi gadungan Ah Apa Pengayatan peran Observasi Makanya waktu di kelas itu Waktu saya jelasin pelajaran Jangan ngantuk Kamu main HP terus Waktu saya jelasin pelajaran Gak berhenti lagi Nanti lengket HP itu di badan kamu Observasi itu bukan begitu Garis tembus laku itu bukan begitu Ya jelas kamu ditangkap polisi Mereka sangka kamu polisi gadungan Pakai seragam polisi Bebangkat Ngamuk-ngamuk di pasar Ngamuk-ngamuk di jalan Waktu kamu observasi itu Kamu sedang melaksanakan tugasmu sebagai aktor Itu maksudnya aku aktor Sebagai diri kamu Kamu mungkin males Kamu mungkin sungkan Kamu mungkin gak cocok Dengan peranmu sebagai polisi Tapi sebagai aktor Gak ada alasan Kamu harus observasi Tapi sebagai aktor Bukan kamu nyaru jadi polisi Beneran terus ngamuk-ngamuk di jalan Alasan kamu supaya dapat efek yang real Itu bukan total Tolol namanya Bedain total sama tolol Walaupun hurufnya mirip-mirip Itu observasi Ngerti kamu? Ya jadilah aktor Kamu sebagai aktor Itu maksudnya observasi Apa yang dilakukan aktor waktu observasi Melihat Memperhatikan Mendata Mengidentifikasi Karakter yang akan kamu Mainkan nanti Kamu observasi itu kan Untuk dapat gambaran Role modelnya seperti apa Itu jadi sedo Nah itulah kerja aku aktormu Nanti kamu mengekspresikannya di panggung Itu yang maksudnya aku peran Aku karakter Jangan kamu campur-campur Apa yang kamu harusnya proyeksikan di atas panggung Kamu ekspresikan di atas panggung Kamu lakukan di jalanan Itu sensasional Ya sekarang kamu sudah dapat pengalaman real betulan Kamu ditangkep betulan Dibawa ke kantor polisi Di interogasi Untung ada yang melihat kamu nilpun saya Juru saya datang ke kantor polisi Kalau gak panjang urusan ini Kamu tahu sendiri Jadi makanya Perhatikan Karis tembus laku itu ada tiga Aku diri Aku aktor Dan aku peran Aku diri itu Kamu dengan seluruh potensi Pengetahuan pengalaman dan tubuhmu Itu aku diri Itu yang kamu gunakan Untuk melakukan tugas-tugas dirimu sebagai aktor Observasi Mengidentifikasi Mengamati Memperhatikan Lihat saya Perhatikan saya Hai Nanti aku karakter itu di atas panggung Itu baru menjelmakan karakter Nah dirimu Dirimu Jum'an Matrujuk Matcengi ini Sembunyi di balik karakter ini Sedangkan dirimu sebagai aktor Waktu di atas panggung tugasnya mengontrol Sembunyi dia di belakang begini Mengontrol fokus demi fokus Mengontrol emosi Takaran emosi Blocking kamu Aksi reaksi kamu Itu harus dikontrol Oleh Aku aktormu Kenapa aku aktor? Karena aku aktor ini yang sudah punya pengalaman Pengetahuan tentang seni peran Sudah melatih dirinya Dengan sekian banyak teknik Dengan observasi Sehingga dialah yang mengontrol karakter Bukan lagi aku dirimu Iya Jadi bedakan observasi Dengan identifikasi Dengan penjelmaan karakter di atas panggung Itu dibedakan Nah ini ada kerjamu sebagai aktor Kerjamu dengan peran Dan dirimu Itu memang harus Mempersiapkan dirimu sendiri Supaya ketika kamu menjalankan tugasmu Wajipanmu sebagai aktor Yang kamu gunakan kan dirimu ini Tubuhmu Emosimu Emosimu Pikiranmu Imajinasimu Itu maksudnya Yang semuanya itu Cara menggunakan Bagaimana menggunakan pikiranmu Imajinasimu Emosimu Tubuhmu Bagaimana cara menggunakannya Untuk menjelmakan karakter Inilah kerja aku aktormu Nah observasi itu berarti kan Kamu observasi Supaya dirimu sebagai aktor itu punya data Punya pengetahuan Punya informasi yang cukup Yang nanti kamu gunakan Untuk menjelmakan karaktermu Perhatikan itu Terus kedua Yang kamu observasi itu Polisi zaman itu Sementara peran yang kamu mainkan Nanti polisi di zaman Revolusi fisik Indonesia Jauh gak itu bedanya Hah? Ya jauh Oke kamu bisa observasi Polisi yang hidup saat ini Tetapi ada gak kesamaannya Dengan polisi yang hidup Di masa-masa revolusi fisik Di Indonesia Bukan cuma soal seragamnya Pangkatnya Paham kamu? Nah artinya kamu juga harus riset Buka buku-buku sejarah Pelajari Seperti apa polisi pada masa itu Apa tugasnya Apa kewajiban utamanya Itu secara umum Apa itu udah cukup? Belum Polisi juga kan manusia Punya psikologi Ya kan? Punya latar belakang tersendiri Nah itu yang kamu lihat di naskah Oke ini polisi yang hidup di masa revolusi fisik Polisi yang seperti apa Wataknya bagaimana Kebiasaannya apa Jangan kamu sama ratakan Nah observasi itu Untuk mengumpulkan data-data Dan informasi yang kamu butuhkan Untuk kebutuhan pemerananmu ini Iya Makanya saya bilang Waktu belajar di kelas itu Perhatiin Tinggalin dulu HP itu Gak mati Gak kamu gak pegang HP terus itu Ini akibatnya Kalian bertiga Beli seragam polisi Langsung ke pasar Kamu juga mobil ngamuk-ngamuk Kamu ke pasar ngamuk-ngamuk Dengan pedagang Ini apa-apaan Kebiasaan siapa Hah Ya jangan kamu sama ratakan Ngerti kamu Tidak semua polisi begitu Yang kira-kira dibutuhkan oleh peran kamu nanti Itu polisi yang bagaimana Itu yang harus kamu observasi Iya Jangan kamu pikir kamu sekali denger Apa itu Garis tembus laku Apa itu observasi Terus kamu paham Iya cara kerjanya gimana Ngerti kamu Saya ulangi Ini ada mat cengik Ini ada jum'an Ini ada mat rujuk Itu diri kalian Untuk menjadi aktor Apa yang harus kalian lakukan Olah tubuh Olah vokal Olah rasa Imajinasi Dan lain sebagainya Membaca Riset Itu yang kalian lakukan Sebagai diri kalian Yang semua itu nanti Kalian butuhkan Untuk bekerja Sebagai aktor Itulah maksudnya Aku aktor Kalian harus mengerti caranya Metodenya Cara kerjanya Seperti apa Nah ini semua Nanti yang dipakai Si aktor ini Jung'an yang aktor Mat rujuk yang aktor Mat cengik yang aktor Menggunakan itu semua Menggunakan itu semua Untuk menjelmakan karakter Ngerti Jadi waktu kamu di atas panggung Memang gak ada urusannya Dengan diri kamu Sebagai Jung'an Sebagai mat rujuk Sebagai mat cengik Jung'an Yang sehari-harinya pengen Dikenal oleh banyak orang Pengen dipuja Pengen dikagumi Itu dirimu Bukan aktormu Itu gak ada urusannya Dengan tugasmu Sebagai aktor Nah Semua orang Bisa punya pretensi Seperti itu Ingin dikagumi Ingin disenangi Ingin dipuja Ingin kemudian Didekati oleh Para pengagum Apa itu salah? Ya itu urus aja Dengan diri masing-masing Tapi sebagai aktor Itu semua gak dibutuhkan Bahwa senang disanjung Senang dipuji Itu mungkin sah-sah saja Tapi itu diri kita Dirimu sebagai aktor Gak membutuhkan ini Yang kamu butuhkan adalah Teknik, pengetahuan Keterampilan, pengalaman Untuk menjelemahkan karakter Nah itu etikamu sebagai aktor Itu dijaga gitu Jadi kalau ada seorang aktor Mencoba menyembunyikan Saya misalnya Saya pengen betul Disanjung, dikagumi Disenangi oleh semua orang Itu wajar-wajar saja Tapi sebagai aktor Saya tahu bahwa itu tidak dibutuhkan Saya punya etika kerja sendiri Etika profesi Nah jadi Untuk menjelemahkan peran Kamu bekerja sebagai aktor Alat yang kamu pakai itu Teknik, keterampilan, pengetahuan Dan pengalamanmu sebagai aktor Bahan-bahannya ini kamu eksplorasi Kamu peroleh dari pengalaman dirimu Paham kalian? Ya? Jangan diulangi lagi Bikin masalah saja Kaget saya Saya kira kalian Ngapain? Ditangkep polisi Ada tiga orang Polisi gadungan Ya sudah Yang benar-benar lagi Kalian Jangan Ya jangan semau kalian Kerja kesenian itu Ya pakai ilmu Masalah kebebasan dan lain sebagainya Ya jalankan Tapi dengan ilmu Ya sudah Pulang sana Saya sampai datang-datang kesini Saya ada perlu lain Ya ya Yuk Terima kasih selamat menikmati